Halo Mams, saat ini kita sedang berada bersama Mbak Hanani, Head of Communication dari Nissan. Kita mau tanya-tanya, yuk Mams terkait mobil untuk Mams nih di rumah. Mbak, apa sih tips-tipsnya untuk membeli mobil gitu, memilih mobil yang cocok untuk ibu-ibu di rumah? Ya buat, jadi kita punya mobil baru dari Dasun, namanya Dasun Cross. Dasun Cross ini sebenarnya modelnya adalah namanya crossover. Crossover itu kenapa? Karena dia ground clearance-nya tinggi, 200mm. Jadi ini lumayan paling tinggi ya di segmennya. Kenapa perlu ground clearance tinggi? Karena ground clearance yang tinggi ini menjamin bahwa pada saat mewatin polisi tidur, jalan berubang, ataupun yang gendangan air itu masih tetap aman. Kemudian juga dia udah punya transmisi CVT. Jadi CVT itu continuous variable transmission, dia lebih canggih daripada transmisi yang otomatik biasa. Dan itu buat pengemudi wanita itu lebih nyaman karena tanpa hentakan. Jadi kalau nyetir lebih mulus lah ya gitu. Terus dia juga kabinnya nih banyak insulator di bodi. Banyak insulator di bodinya. Jadi kabinnya lebih senyap. Jadi kalau misalnya bawa anak gitu ya, anaknya tidur itu juga lebih nyaman. Terus yang paling penting sebenarnya adalah jasuspros ini punya perangkat keselamatan aktif yang lebih dibandingkan yang lain. Dia punya airbag dan dia punya VDC. VDC itu adalah vehicle dynamic control. Jadi vehicle dynamic control intinya adalah menjamin bahwa mobil itu handlingnya lebih baik pada saat misalnya dia dalam kecepatan meng-oversear atau undersear, dia lebih handlingnya lebih bagus gitu. Nah kenapa fitur keselamatan ini penting? Karena kita tahu ya, kalau untuk beli mobil, apalagi buat family gitu ya, buat ibu-ibu gitu. Pastikan ingin berkendaranya nyaman, aman dengan anak-anak. Jadi kita rasa fitur keselamatan adalah satu aspek yang paling penting yang kita perhatikan buat pembeli mobil. Kita bisa beranggapan bahwa mobil ini sebenarnya jauh lebih feel efficient. Karena trust in security itu dia lebih halus. Kemudian dengan lebih halus dia juga lebih irit dibandingkan yang lain gitu. Mungkin ya, buat pembaca anak kita juga, penonton di social medianya, kalau ada waktu selama IMS ini, silakan datang di boot datur. Karena kita juga ada mobil drive di luar. Rasanya kalau cuman mendengarkan penjelasan aja tanpa mencoba sendiri mungkin kurang. Jadi kita datang dan mencoba sendiri mobilnya. Karena kita percaya bahwa driving is believing. Jadi kalau rasa yang sendiri baru tuh, rasa gila. Event ini sampai minggu depan. Jadi mulai dari kemarin sampai minggu depan tanggal 29. 23 April. Kita ada unit dari mobil yang mana yang bisa di test? Mami, yang lagi di bajing. Nah, kita punya tujuh warna. Termasuk warna kuning ini ya. Ini warna baru. Kemudian ada warna baru juga. Warnanya cover tapi hari ini gak di display. Lalu kalau dilihat juga ada di luarannya merah. Yang 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 di luarannya merah. Kemudian juga karena tadi ngomongin milenial. Sikit ya. Ibu-ibu masa kini yang selalu terkoneksi gitu deh. Kita punya head unit di dalam. Itu udah punya sistem buat mirroring sama handphone. Jadi pada saat misalnya gecek ke peta atau lagu. Aplikasinya mirroring ke head unit. Jadi itu udah membuat kita selalu terkoneksi. Yang di luarannya merah. Yang di luarannya merah. Mengapa hyperi? Dari yang ketika ada di beliau. Dan dari beliau terkoneksi. Yang di luarannya merah.